Uang yang asuransi yang 400 juta sekian itu sudah cair beberapa bulan yang lalu, sudah cair dan sudah sama saya. Dan saya serahkan ke Profesor Bambang setemuanya. Dan saya tidak pakai seperakun itu uang. Jadi saya kembalikan kepada Profesor Bambang. Jadi sekarang dipegang sama Profesor Bambang berupa tabungan di Bambang. Terkuat pula dari pengakuan Dodi Sudrajat bahwa asuransi tersebut dibuat saat almarhumah Vanessa Angel masih mendekam di pang. Dodi adalah yang membayar premi uang asuransi Vanessa Angel kala itu bukanlah almarhum Bibi atau Vanessa, melainkan Profesor Bambang Saputra. Halo Sobat Fakta Bangpin, ketemu lagi dengan Bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Dodi Sudrajat buka suara. Entah pengakuannya ini benar atau hanya untuk mengalihkan fakta-fakta. Karena disini Dodi video call dengan Farhad Abbas dan mengungkap soal uang asuransi 530 juta yang dipermasalahkan oleh Haji Faisal kemarin. Dalam pengakuannya itu, Dodi Sudrajat mengatakan bahwa uang itu memang sudah cair dan namun anehnya uang itu diserahkan kepada Profesor Bambang. Entahlah apa maksudnya, namun nampak disitu alasan Dodi Sudrajat menyerahkan uang itu karena itu preminya dibayar oleh Profesor Bambang. Nah bagaimanakah pendapat netizen soal ini dan bagaimanakah video call itu dan apalagi yang digunakan untuk menjawab Haji Faisal? Karena kemarin memang Haji Faisal dengan tegas menagih uang itu dan Haji Faisal mengatakan uang itu adalah hak gala. Dan bagaimanakah Profesor Bambang yang memang dekat dengan Dodi dan Vanessa banyak cerita lain yang belum terungkap. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Uang yang polisnya libarat 30 juta kalau uang sudah cair itu punya hak cucu saya segala ada di situ. Itu punya, dia punya hak. Mana uang itu sekarang kalau sudah cair, mana uangnya? Nggak jelas kan? Jurontongannya nggak jelas, kok diam-diam aja. Saya yang mendatangkan surat itu, menyetujui istri saya, foto ke tepi saya, foto ke tepi istri saya. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Saya tidak ada diberitahu. Bagaimana menurut kalian? Uangnya uangkan uang sedikit, setengah miliar lebih nilainya. Saya tidak diberitahu. Bagaimana? Kecewa nggak kira-kira? Sangat kecewa. Nah yang tambah lagi kecewa, dibatalkan. Begitu itu sudah saya tertenangkan, dibatalkan lagi keputusan pengadilan hak wali tadi. Apa? Kecewa nggak? Nah, begitulah pernyataan geram Haji Faisal, yang kemudian juga bikin Farhad Abbas akhirnya membuat pernyataan dengan video call Dodi Sudrajat. Dan dalam video call itu terungkap sosok Prof. Bambang Saputra, orang yang dulu pernah dekat dengan Vanessa Angel. Dan tentu semua sudah tahu bahwa Prof. Bambang ini sempat bikin heboh saat fotonya dipajang. Bahkan foto mesranya dipajang di acara 40 harian Vanessa Angel yang diselenggarakan oleh pengacaranya. Yang ini, Milano Lubis dan keluarga Dodi Sudrajat. Yang waktu itu mereka menyelenggarakan 40 hari berbeda. 40 harian Vanessa tanpa ada foto Bibi Ardiansa. Sementara Haji Faisal menggelar sendiri 40 harian untuk Bibi dan Vanessa Angel. Disitulah kemudian nama Prof. Bambang menjadi disebut-sebut sebagai mantan dari Vanessa Angel. Dan yang mengejutkan adalah pernyataan Dodi Sudrajat. Saat diwawancara oleh Farhad Abbas, dia mengaku bahwa uang 530 juta itu sekarang diserahkan semua ke Prof. Bambang. Uang yang asuransi yang 400 juta sekian itu sudah cair beberapa bulan yang lalu. Sudah cair dan sudah sama saya. Dan saya serahkan ke Prof. Bambang setemuanya. Dan saya tidak pakai seperak pun itu uang. Jadi saya kembalikan kepada Prof. Bambang. Jadi sekarang dipegang sama Prof. Bambang berupa tabungan di Bambang. Terkuat pula dari pengakuan Dodi Sudrajat bahwa asuransi tersebut dibuat saat almarhumah Vanessa Angel masih mendekam di Bambang. Dodi adalah yang membayar premi uang asuransi Vanessa Angel kala itu bukanlah almarhum Bibi atau Vanessa, melainkan Prof. Bambang Saputra. Dari pengakuan Dodi, ketika itu Prof. Bambang membayar secara tunai dan lunas premi asuransi untuk Vanessa Angel. Yang bayar premi ya siapa yang bayar premi ya? Yang bayar ya, saya ceritakan dari awal. Jadi dari awal itu, saat Vanessa di Surabaya itu, saat ada kasus prostitusi online itu pada saat di penjara, Vanessa bicara sama Prof. Bambang. Prof, saya takut kalau saya terjadi apa-apa. Jadi saya ingin punya asuransi, gitu. Kata Prof. Bambang, oh boleh sih. Kamu mau asuransi apa deh, gitu. Kalau Prof apa, Vanessa menganggirkan abang. Aku ingin punya asuransi bang, gitu. Aku takut terjadi apa-apa nanti di dalam penjara. Nah, Prof. Bambang bilang, oh boleh deh kalau mau apa, mau asuransi, mau asuransi apa. Akhirnya dipilihlah, akhirnya singkat cerita, marketingnya datang ke LAPAS dan ditandatangani surat polisnya itu asuransi jiwa dibayar full langsung sama Prof. Bambang. Dibayar full langsung. Jadi nggak ada peran daripada Faisal, kan, membayar atau peran daripada Vanessa, nggak ada, kan? Pada saat itu pun tidak kenal, belum kenal Faisal. Belum nggak kenal Faisal, Pak Vanessa tuh nggak belum kenal Faisal. Ya, setelah di LAPAS itu, setelah sudah dibayar saya Prof. Bambang, ada dua pesannya ya, Vanessa. Bang, kalau saya ada apa-apa, ini asuransi ini saya wariskan ke ayah saya atau daddy saya, yaitu saya sebagai ahli warisnya Dodi Sudrajat. Yang kedua, kalau saya terjadi apa-apa di LAPAS, misalnya saya tidak ada umur dan saya meninggal, saya ingin dimakamkan satu makam dengan mamah saya. Nah, itu dua pesannya ke Prof. Bambang pada saat itu. Dan itulah keanehan yang diungkapkan Dodi sehingga membuat Haji Faisal geram. Haji Faisal tegas mengatakan bahwa di dalam uang asuransi itu ada hak gala. Karena juga mengapa dia butuh tanda tangan dari Faisal saat mengurus asuransi tersebut. Padahal, jika memang tidak ada hubungannya, maka tentu Dodi tidak butuh tanda tangan Haji Faisal dan juga Omah Dewi waktu itu yang bikin Haji Faisal geram sampai saat ini. Terima kasih kerana menonton!